Pidana Penjara Dijatuhkan paling lama 15 tahun berturut-turut dan paling singkat satu hari kecuali ditentukan minimum khusus. Jadi para mahasiswa, formulasi pidana di dalam rancangan KUHP itu ditentukan ada penentuan minimal khusus dan ada juga maksimal yang khusus. Seperti ini, ada ditentukan minimal khususnya. Ya, kalau saudara bisa memahami bahwa ada model berpikir begini, ya kalau saksi bidananya itu misalkan satu-satu tahun maka itu tidak bidana dikualifikasikan sebagai tidak bidana ringan. Satu sampai empat tahun tidak bidana biasa, empat sampai tujuh tahun tidak bidana berat dan tujuh sampai mati itu tidak bidana yang sangat serius. Ada seperti itu. Nah, sanksi bidana minimum ini, itu diremuskan itu bisa dimasukkan ke dalam kualifikasi tidak bidana yang empat sampai tujuh tahun dan tujuh tahun sampai ke bidana mati. Juga, jika dapat dipilih antara bidana mati dan penjara seumur hidup, jika ada pemberatan atas tidak bidana yang jadi ini bidana penjara 15 tahun, gitu, maka bidana penjara untuk selamat turun dapat dicatuhkan untuk waktu 20 tahun berturut-turut, ya. Kemudian jika bidana seumur hidup telah menjalani paling kurang 17 tahun dengan berkelakuan baik, maka terbidana dapat diberikan pembebasan bersyarat. Nah, ini yang saya katakan kalau di dalam KUHP BPS, bidana seumur hidup itu seolah dia tidak akan bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Mengapa begitu? Karena kata seumur hidup itu berarti unlimited, dia tidak bisa dihitung sampai akhir hayatnya seperti itu dia, kecuali ada peraturan menteri atau peraturan memperintah yang memungkinkan bidana penjara seumur hidup itu dapat diberikan pembebasan bersyarat. Tapi, rancangan KUHP memastikan bahwa bidana penjara seumur hidup ini dikatakan bidana penjara seumur hidup yang bersyarat. Yaitu apa? Jika terbidana seumur hidup telah menjalani bidana paling sedikit, paling kurang 17 tahun dengan berkelakuan baik, maka terbidana dapat diberikan pembebasan bersyarat. Ketentuan lebih lanjut ini diatur dengan pemerintahan pemerintah. Dengan mempertimbangkan pasal 54 dan 55, bidana penjara seolah-olah mungkin tidak dijatuhkan apabila ada keadaan-keadaan seperti ini. Bisa dibaca. Ya, saya ambil yang paling menarik sekali, yang penting, yang berkaitan dengan individualisasi bidana tadi. Saya sampaikan dulu. Ya, bidana tutupan, bidana pengawasan seperti yang saya katakan tadi. Paling pendana 7 tahun dapat dijadikan bidana pengawasan. Kadang-kadang berwari pengawasan, jatuhkan bidana pengawasan dapat ditelapkan bidana tidak akan melakukan bidana ini. Seperti yang saya katakan, bidana bersyarat tadi itu. Kemudian denda, para mahasiswa program dokter, bahwa denda formulasinya terjadi perkembangan konsep berpikir. Denda kalau di KUHP Belanda, denda itu ada disebutkan di dalam pasal 30, kita lihat di situ. Pasal 30 itu mengatakan denda paling sedikit adalah 25 sen berdasar undang-undang 18 tahun 60. 25 sen itu dikalikan 15, berarti jadi 3 rupiah 75 sen. Dan masing-masing denda itu ada di dalam rumusan tidak bidana masing-masing, yang berbeda. Jumlahnya berbeda sekali. Jadi artinya apa? Kalau terjadi fluktuasi uang rupiah, maka seluruh bidana denda di masing-masing pasal yang ada tidak bidana, yang ada ancaman bidana denda itu akhirnya disesuaikan begitu. Tapi rancangan KUHP tidak. Rancangan KUHP memastikan hanya ada di dalam ketentuan umum yaitu pasal 80. Bidana denda merupakan bidana berupa jumlah uang yang wajib dibayar oleh terbina berdasarkan putusan pengadilan. Bidana denda di sini paling sedikit adalah 15 ribu rupiah. Kemudian bidana denda paling banyak ditetapkan seperti ini, kategori 1 sampai 6. Nah, maksudnya apa para mahasiswa? Dibuat kategori ini nanti kalau mahasiswa buka di buku 2 tentang tidak bidana di rancangan KUHP, maka denda itu tidak ditulis jumlahnya berapa tidak. Tapi hanya disebut kategori gitu. Jadi kalau diancam dengan bidana penjara dan denda kategori 3, maka jumlah yang di situ adalah 30 juta dan seterusnya. Nah, bagaimana perbedaan kalau terjadi fluktuasi uang rupiah? Saya tadi katakan, kalau terjadi fluktuasi uang rupiah, bidana denda di dalam KUHP, maka seluruh pasal yang ada bidana dendanya itu disesuaikan. Tapi di dalam rancangan KUHP tidak. Bahwa kalau terjadi fluktuasi uang rupiah, hanya satu pasal yang disesuaikan, yaitu pasal 80. Yang disesuaikan adalah kategorinya, begitu dan seterusnya. Ya, itu caranya berpikir. Nah, bidana denda sudah, pengadil kategori sudah, ya bisa dilihat sendiri. Nah, kita sampai bidana mati. Ya, bidana mati di sini secara alternatif dijatuhkan sebagai ubahaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Para mahasiswa mungkin bertanya, bidana mati itu kan seolah-olah bertentangan dengan hak asasi manusia. Kenapa masih dicantumkan? Ini jawabannya. Bidana mati itu dirumuskan secara alternatif dan dijatuhkan sebagai ubahaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Jadi, perlindungannya adalah perlindungan masyarakat. Begitu termasuk di dalamnya adalah perlindungan korban. Tetapi, bidana mati itu tidak dirumuskan di dalam status pidana pokok yang urut dengan pasal tadi itu. Ada penjara, tutupan, pengawasan, kemudian denda, kemudian pekerja sosial, begitu. Bidana mati di eksepsiankan, jadi dikecualikan, begitu. Maka, namanya bidana mati yang khusus, yang bersyarat, begitu. Nah, bagaimana caranya kita berpikir bidana mati ini? Saudara mengertikan bahwa di dunia ini, tentang bidana mati itu, negara-negara di dunia tidak ada kesepakatan menghapus bidana mati. Ada yang tetap mencantumkan bidana mati, tapi juga ada negara yang menghapuskan bidana mati. Nah, Indonesia ini berada pada posisi yang menarik sekali, karena apa? Bidana mati itu tetap dipertahankan, tetapi dikecualikan dengan model pelaksanaannya bidana mati bersyarat. Bidana penjara sumber hidup juga pelaksananya dengan bersyarat. Ini juga begitu, seperti yang saya katakan. Jadi, tidak ikut abolis atau unabolis, tetapi dilakukan secara bersyarat. Ya, bidana mati dilaksanakan dengan menembak dan seterusnya. Bidana mati dilaksanakan di buka umum, bidana mati terhadap wanita hamil yang sakit jiwa ditunda. Bidana mati baru dilaksanakan kalau permunan kerasi ditolak presiden. Bidana mati, ini pasal 89, bidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun jika. Nah, ini namanya bidana mati bersyarat. Tapi yang bersyaratnya adalah pelaksanaannya, begitu. Ya, straf modusnya. Bukan straf mat, bukan straf sur, tapi straf modusnya. Reaksi mahasisaraka tidak terbidana menunjukkan rasa penyesalan, dan seterusnya. Jika terbidana selama masa percobaan, yang dimaksud dalam satu, menunjukkan sikap perbuatan terpuji, maka bidana mati dapat berubah menjadi bidana penjara seumur hidup. Dan seterusnya seperti itu. Bidana tambahan bisa dikemukakan terus, seperti itu. Ya, ya. Sudah, kemudian kita cari ketindakan. Ya, tindakan. Sekali lagi, para mahasiswa ingatkan, bahwa konsep berpikir hukum bidana itu, menggunakan konsep yang ada di dalam rancangan KUAP adalah double track system. Nah, sebenarnya konsep double track system ini di dalam KUAP-nya Belanda juga ada. Apa buktinya? Pasal 10 itu memang berkaitan dengan bidana. Tapi ketika kita berbicara masalah pasal 45, di dalam KUAP Belanda, di situ menunjukkan adanya tindakan. Apa itu? Pelaku tidak bidana diserahkan kepada orang tuanya. Kemudian diambil negara untuk dibina oleh negara. Itu bukti tindakan. Dan kemudian pasal 44, jika orangnya itu sakit jiwa, kemudian dia dimasukkan ke rumah sakit, itu juga bentuk dari tindakan. Jadi sebenarnya KUAP Belanda juga ada double track system. Tapi tidak sistematis seperti di dalam rancangan KUAP. Disebutkan. Ada bidana dan tindakan seperti itu. Ya, saya bacakan. Setiap orang yang mengguni pasal 4041, dikenakan tindakan berupa perawatan rumah sakit jiwa, penyerahan, dan seterusnya. Kemudian tindakan dapat bersama-sama, dapat dikenakan bersama dengan bidana pokok berupa pencaputan izin, pencaputan perampasan keuntungan, perbaikan akibat tidak bidana, dan seterusnya. Ya, semua itu yang berkaitan dengan bidana. Sudah dikemukakan semua. Ya, jika seorang ini yang tentang perumusan penerapan bidana, tentang perumusan tunggal atau perumusan alternatif, para mahasiswa kita lihat di pasal 58, jika seorang melakukan tidak bidana yang hanya diancam dengan bidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan bidana penjara, setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 54 dan 55, maka orang tersebut dapat dijatuhi denda. Ini yang saya maksudkan, asas ini adalah asas elastisitas. Mengapa begitu? Hakim jelas memegang satu pasal yang hanya diancam dengan bidana penjara. Tapi ternyata, hakim mempertimbangkan dengan tujuan pemindanaan dan penutupan pemindanaan, maka hakim dapat menjatuhkan bidana denda. Nah, itu asas yang ada di dalamnya, asas individualisasi bidana tadi, ada di dalam asas elastisitas. Kemudian berikutnya, jika, pasal 60 sekarang, jika suatu bidana diancam dengan bidana-bidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan bidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, apabila hal itu dibandang sesuai dengan dan dapat menunjang tercapai tujuan pemindanaan. Jadi kalau alternatif itu, kata sabangnya atau, misalkan disebutkan di sini, bidana pokoknya tadi kan penjara, kemudian ada denda. Ada penjara, ada denda, maka yang diutamakan adalah yang denda. Rancangan ngomongnya begitu. Kemudian yang kedua, jika bidana penjara dan denda diancamkan secara alternatif, penjara dan denda diancamkan secara alternatif, jadi, dijatuhi bidana penjara 5 tahun, atau denda 500 juta. Misalkan begitu. Ini berarti secara alternatif. 5 tahun atau 500 juta. Maka kedua jenis bidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif. Artinya apa? Jadi kalau ada rumusan saksi dan tidak bidananya, kemudian diancam dengan bidana penjara 5 tahun atau denda 500 juta, maka menurut ketentuan pasal 60 ayat 2, dua ancaman itu bisa dijatuhkan secara kumulatif, yaitu penjara dan dendanya. Caranya bagaimana? Dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum dari kedua jenis pidana pokok yang diancamkan. Begitu caranya. Jadi kalau hakim memegang pasal alternatif, ada ancaman penjara 5 tahun atau denda 500 juta, dan itu bisa dijatuhkan dua-duanya, caranya bagaimana? Begini para jenis wacaranya. Karena kalau zaman sekarang kan menurut KUHP, kalau ancamannya alternatif mesti dijatuhkan salah satu. Padahal itu tidak ada pedoman pemidanaannya. Tapi dalam rancangan KUHP diberi pedoman pemidanaan. Jadi kalau ancaman tidak pidana dirumuskan salah alternatif, kata sambungnya atau diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau denda 500 juta, maka menurut pasal 60 ayat 2, boleh dicatuhkan dua-duanya caranya bahwa separuh dari maksimal pidana yang dicatuhkan itu tidak boleh dilampaui. Ini kata-katanya tidak boleh melampaui separuh batas maksimum kedua pidana pokok tersebut. Caranya begini, 5 tahun atau 500 juta, berarti 5 tahun itu setara dengan 500 juta. Jadi kalau 1 tahun berarti 1 juta, kan begitu. 5 tahun 500 juta, berarti kalau 1 tahun berarti 1 juta. Kan seperti itu, ya kan. Karena 5 tahun alternatifnya 500 juta, berarti 1 tahun sama dengan 100 juta denda. Nah, kalau hakim menjatuhkan 2 tahun penjara, maka denda yang boleh ditentukan berapa maksimalnya? Begitu caranya. Jadi kalau hakim menjatuhkan 2 tahun, berarti kan 2 tahun itu berapa? Kan berarti 200 juta. Maka maksimal pidana denda yang bisa dicatuhkan hanyalah 300 juta. Karena sudah dicatuhkan 2 tahun. Begitu juga kalau 3 tahun dicatuhkan penjara, maka dendanya yang boleh dicatuhkan hanya 200 juta. 4 tahun dendanya 100 juta. 5 tahun dendanya tidak bisa di... Nah, itu berarti di dalam sistem alternatif terhadap sistem kumulatif. Ini juga teori baru yang bisa kita pakai sebagai ajaran untuk mengembangkan konsep berpikir kita mengenai pidana penjara alternatif seperti itu. Ya, itu saudara yang bisa disampaikan. Karena waktunya sudah selesai. Insya Allah nanti kalau kita ketemu lagi. Jadi kembali lagi saya simpulkan para mahasiswa. Pengembangan teori hukum pidana ini, kita tidak bisa mengemukakan pengembangan kalau kita tidak awali dengan bagaimana teori-teori pidana ini di dalam KOPPVS. Dan KOPPVS itu tidak ada teori yang secara eksplisit itu diremuskan di situ. Satu contoh, tidak ada pengertian tentang tidak pidana. Tidak ada pengertian tentang pertanggung jawaban pidana. Seperti itu. Dan seterusnya itu. Itu adanya ada selama ini, karena kita masih menggunakan KOPPV Belanda, adanya di dalam ilmu pengetahuan pada waktu kita menyampaikan kuliah di depan para mahasiswa. Tentang ilmu-ilmu yang berada di balik formulasi pasal-pasal yang ada di dalam KOPPVS. Tapi rancangan KOPPV kemudian lebih menegaskan banyak teori yang baru seperti dikemukakan tadi. Ketika berbicara masalah asas legalitas, maka perkembangan teorinya legalitas itu asalnya legalitas formil ditambah dengan legalitas material. Tidak pidana juga begitu, tidak pidana yang bersifat formil dan ada juga tidak pidana yang bersifat material. Dan seterusnya, dan yang paling tidak bisa dilupakan adalah bahwa dirumuskannya rancangan KOPPV ini berdasarkan ide keseimbangan. Di dalam ide keseimbangan ini, semua pasal-pasal di buku satu KOPPV, di rancangan KOPPV itu, itu mencerminkan adanya ide keseimbangan. Di mana ide keseimbangan itu diambil dari filosofi Pancasila, karena Pancasila itu nilai-nilainya, ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Maka di situ semua mencerminkan adanya ide keseimbangan. Dan oleh para penyusun, ide keseimbangan itu kalau ditarik di dalam Al-Quran juga ada di dalam surah Al-Muluk itu, yang bunyinya di dalam surah yang kayak ayat keempat, mohon maaf kalau saya salah, bahwa Allah menciptakan bumi dan ngedek di sini dalam kurun waktu tujuh masa. Dan Allah memastikan bahwa seluruh ciptaan Allah itu tidak ada yang tidak seimbang. Bahkan Allah memastikan, lihatlah apakah kamu bisa melihat ciptaanku yang tidak seimbang. Dari situlah kemudian bisa kita tarik ke Pancasila, bahwa Pancasila itu nilai-nilainya juga mencerminkan adanya ide keseimbangan. Seperti itu. Itu para mahasiswa yang bisa sampaikan, mari yang terakhir kita tutup dengan membaca doa dulu. Karena tadi sudah ditutup dengan, dibuka dengan doa, maka yang terakhir juga kita tutup dengan membaca doa. Saya bacakan doanya di amu ini dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.